Selamat sore teman-teman apa kabar semua semoga gak kesorean dan gak hujan Jadi memang beberapa minggu akhir ini memang berat buat saya Entah lagi sakit, entah banyak pasien begitu ya Jadi ya mohon maaf kalau memang selalu telat-telat dikit Nah lalu sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari Kak Nur Fajar Anugrah Yang istrinya baru saja lahiran dengan vakum Bagaimana cara memperawat luka sobekan di bagian mulut rahim Nah sekaligus disini saya menjelaskan untuk teman-teman yang lain juga ya Kak ya Bahwa memang robekan itu bisa terjadi dimana saja pada jalan lahir Termasuk disini mulut rahim Yang paling sering biasa terjadi itu adalah yang di perineum ya Yang di luar pada saat kita mau lahiran, kalau ada mau keluar Ataupun itu bisa terjadi robek begitu Nah itu yang paling sering terjadi Tetapi di jalan lahir yang bagian atas pun bisa terjadi Contohnya ya ini sobekan pada mulut rahim Nah disini secara umum apabila kita ingin merawat perawatan luka Nomor satu itu adalah kebersihan Kebersihan itu nomor satu Jadi pada saat kita mau mencuci itu juga kita harus menjaga kebersihan tangan kita Itu yang pertama Nah lalu yang kedua adalah kita berusaha membuat area genital itu selalu bersih Ini termasuk yang buat luka Biasanya kan lukanya paling banyak itu kan di bawah ya Yang bisa kelihatan Nah itu harus bersih itu Jadi cucinya itu selalu dengan air bersih dari depan ke belakang Begitu kan ya Begitu banyak yang menceritakan kalau misalnya mungkin agak sedikit Gak enak, boleh dikasih lah air hangat begitu kan ya Tetapi saya rasa tidak boleh air panas ya Karena kalau misalnya air panas itu akan merubah susunan benang-benangnya Jadi benang-benangnya itu kan bisa mudah terurai apabila panas Jadi bisa mudah lepas itu Kalau misalnya kita menggunakan air panas Kalau menggunakan air hangat bolehlah sesekali kalau memang ternyata sakit Begitu Nah lalu yang ketiga ini jangan irit-irit pampers atau soft tech Soft tech itu harus diganti sehari Itu kalau sudah kotor sudah ganti baik dua kali, tiga kali atau empat kali Terserah kalau sudah cukup banyak harus diganti Jangan didiamkan Irit-irit misalnya pagi baru ganti sedangkan jam 12 atau jam 1 itu sudah merasa agak sedikit full Ganti saja Itu yang paling penting ya Karena darah itu sifatnya memang supaya tidak lembab juga ya Nah selanjutnya juga adalah gizi Begitu banyak teman-teman kita yang memang semuanya itu gizinya kurang Makan makanan yang ya sebenarnya gizinya bagus Tetapi pada saat setelah lahiran dia makannya tuh gak bergizi Ada juga disini tradisi yang mutih Misalnya kan makan nasi saja biar cepat bersih Sebenarnya itu salah Jadi mesti makan yang protein Ikan begitu Banyak kan disini teman-teman yang kalau misalnya ternyata Oh dicek proteinnya agak kurang Dikasilah itu Multivitamin yang isinya itu sebenarnya protein-protein Kayak semacam albumin Begitukannya Yang kapsul-kapsul Ataupun yang ikan gabus Telur ikan gabus Begitu Ya itu sebenarnya gizi ini sangat penting Nah selanjutnya untuk Kak Fajar Yang harus kita perhatikan apabila kita punya robekan di mulut rahim Itu adalah sebenarnya cairan yang keluar Kalau misalnya ada cairan keluar Begitukannya Ya itu darah-dara biasa lah Agak bau-bau biasa lah Begitukannya Ataupun kayak gimana Tapi sebenarnya ini sangat penting Bahwa cairan yang keluar ini Masa nifas ini Yang kita sebut biasanya kan keluar loki Itu tidak boleh sangat-sangat bau Atau sangat-sangat baunya itu gak enak Begitu ya Ini harus segera dibersihkan apabila dirasakan Ada bau yang sangat mengganggu Jadi kebersihan di dalam juga harus kita perhatikan Tahunya dari mana Cairan yang keluar Nah cairan yang keluar ini harus diperhatikan Apalagi kalau misalnya dalam waktu 2-3 hari Ternyata keluar lagi darah Semacam itu Jadi jangan-jangan darah ini bisa saja dari robekan yang sebelumnya Ataupun ini bisa saja dari dalam rahim juga mungkin bisa gitu kan Tetapi kalau memang sebelumnya ada robekan Inilah yang mungkin seharusnya kita pastikan Karena sebenarnya penyembuhannya itu dalam mulut rahim Rasanya gak beda-beda jauh banget Ya mungkin sekitar semingguan atau hampir 2 minggu Nah jadi rasanya untuk Kak Fajar Adalah kita harus lebih sedikit memperhatikan cairan ini yang keluar Semacam apa Diusahakan tidak sampai bau sekali Kalau yang lain-lain kadang-kadang ada yang bau kan gitu kan Kadang nyeri mungkin dicuci juga gampang Tetapi kalau ini sudah di dalam kan bawaannya lembab Itu susah terlihat kalau memang terjadi infeksi Sedangkan kalau misalnya yang di luar ada robekan Itu kan rasanya lebih mudah terlihat Apabila terjadi infeksi Atau benangnya putus Atau terbuka kembali lukanya Itu kan mudah dilihat Tetapi kalau misalnya yang di dalam ini Ini rasanya untuk bisa taunya Kita memperhatikan cairan-cairan yang keluar Jadi kita menghindari apakah ini bisa terjadinya Adanya infeksi yang lain Misalnya semacam itu Tapi penyembuhannya tetap sama Tipsnya Menjaga kebersihan Vitamin Dan gizi yang bagus Semacam itu Kak Kalau misalnya ada beberapa dokter yang memberikan antibiotik Ya itu dihabiskan Nah jadi sebenarnya Robekan mulut rahim ini Terlepas dari apapun dalam proses melahirkan Itu bisa saja terjadi Jadi sebenarnya yang terjadi ini adalah Robekan jalan lahir Di sini termasuk dari mulut rahim Entah nanti di vakum Ataupun di forcep Ataupun di sendok yang teman-teman suka dengar Ataupun lahir biasa saja Itu bisa saja terjadi Sangat peruntung bahwa Kak Fajar ini Istrinya bisa segera ditangani Banyak pendarahan-pendarahan Yang sebenarnya bukan hanya dari robekan Bisa saja memang rahimnya tidak berkontraksi Ini sebenarnya Pendarahan ini Kalau bisa terjadi sangat banyak Apapun lah itu penyebabnya Itu sangat membahayakan nyawa Nah sekarang juga saya ingin mendoakan ya Untuk teman-teman yang sekarang dari hamil Ataupun nanti bentar lagi mulahiran Semoga kehamilannya Dan proses melahirkannya itu aman Ya Ibu dan anak itu sehat selalu Tidak ada ya Hal yang signifikan lah Pokoknya setelah selamat Ya Sekarang Sudah kesorian Akhir kata Saya Dr. Revena Saya ingin mengucapkan terima kasih Tuh di belakang saya ada mendung tuh Gelap banget I've got the time To show my lover what it's all about Feeding up Feeding down below the laser guns I'm